Intro Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma Masya Allah tadi kita habis sahur, gak terlalu banyak ya Yuk kurma udah mulai habis nih Nanti bunda beli lagi, ini sayang Kala Abi Amin, amin Bismillahirrahmanirrahim Enak banget, Assalamualaikum Nyanugrah Karunia dari Allah, ini rezeki kita hari ini punya biskuit Yang isinya kesukaan kakak ini selih Soberet Umi kan gak diajak ngobrol Sampai enak makan Udah sambil Bener-bener mana? Ya bener-bener Bismillahirrahmanirrahim Kita ajak ngobrol, lebih biasa kali ya Silahkan bunda Kayaknya mereka juga lagi sahur Gak bawa bareng-bareng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pemirsa Metro TV Dimanapun anda berada Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat pastinya Tetap semangat menjalankan ibadah puasa Semangat sahurnya seperti kita nih Alhamdulillah ini salah satu karunia Kita diberikan rezeki oleh Allah SWT Apapun bentuknya Kita harus tetap bersyukur ya Kakak udah minum sayang? Bunda pengen bahas ini Pemirsa yang diramati Allah Asma Allah Al-Wahhab Ya Adalah Allah Maha Pemberi Karunia Aduh kita sangat membutuhkan karunia dari Allah SWT Bentuknya bisa berbagai macam ya Salah satu adalah rezeki yang sering kita nikmati saat ini Dengan tema kita hari ini adalah Memberi tanpa mengharap imbalan Nah ini juga memberi tanpa mengharap imbalan Ya Ada gak di dalam firman Allah dan Al-Quran yang bisa kakak bacakan surat apa? Kakak hari ini mau bacain di surat sod Ayat ke 9 Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Am'indahum jazainu rahmati rabbikal azizil wahhab Sadaqallahul azim Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa maha pemberi Maha benar Allah dengan segala firmannya Allah merhamu nabila Quran Surat apa sayang? Surat sod ayat 9 Surat sod ayat 9 Allah maha pemberi karunia Al-wahhab masya Allah Beda Allah itu dengan mahluknya ya Kalau kita kadang-kadang walaupun berusaha untuk ikhlas Tetap aja Gak ada omongan makasih atau apa gitu Contoh kecil aja deh begitu ya Tapi Allah itu gak pernah meminta imbalan kepada kita ya Jadi kita mau sholat Kita mau puasa Kita mau sedekah Gak ada ruginya buat Allah gitu ya Bia Semuanya akan kembali buat kita Jadi di dalam hadit kudsi Makanya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi Lewat karyanya Naso'ihul Ibad Beliau kutipkan hadit kudsi Sekiranya semua mahluk Allah berkumpul Mereka dalam keadaan yang soleh beribadah semua Tidak akan menambah Dimana kekuasaan dan kerajaan Allah Juga tidak akan mengurangi Begitu pun sebaliknya Di saat ada semua mahluk yang ada di muka bumi ini Mereka semua kompak sepakat bermaksiat Gak ada yang ibadah kepada Allah Tidak akan mengurangi sedikitpun Kerajaan kekuasaan yang Allah miliki Karena Allah al-Wahhab yang maha memberi Yang maha memberi Oleh karenanya Kalau kita hitung-hitung ni'mat Allah Kakak lihat aja tuh Dari yang tadi kakak bacakan Kemudian kita korelasikan Dengan firman Allah Surat kelima-lima Juz ke-27 Ampe berkali-kali Allah ulang-ulang Allah ulang ampe 31 kali Ni'mat mana lagi yang hendak engkau rustakan Bahkan di ayat yang lain Di surat ke-16 Surat An-Nahl pada ayat 18 Sampai Allah yang memberikan informasikan Jika kamu mau mencoba menghitung-hitung ni'mat Allah Gak akan mampu kalian untuk menghitungnya Dan Allah itu gak pilih kasih ya Bih Semuanya diberi Semuanya diberikan karunia Sama gak sih karunia kepada orang yang beriman kepada Allah Dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Karunianya yang membedakan itu apa Bih? Ya jadi bahasanya kalau di dalam asmal husna yang lain Tapi jelas memberinya gak Gak membedakan Ada Ar-Rahman ada Ar-Rahim Ar-Rahman ni'mat alit hanya di dunia Ni'mat sedikit hanya di dunia Ar-Rahim ni'mat ageng kelak di akhirat Maksudnya yang besar Ya dari Ar-Rahman mau mereka ahli ibadah Mau mereka yang sifatnya bukan ahli ibadah Mau mereka yang ternyata gak seakidah Semuanya Allah tidak pernah berpilih kasih Semuanya diberi Nah tapi buat mereka yang beriman khusus Nanti di akhirat ada Ar-Rahim yang memberi kasih sayang Beda kasih sayangnya ya Ketika di dunia semua Allah kasih ya Bedanya bahwa perbedaan nanti ketika perhitungan di omil akhir Kan banyak yang kita lihat bahwa yang beda akhidah dengan kita Yang tidak percaya kepada Allah dengan keyakinan masing-masing Allah pasti memberikan apa namanya tadi rahmat Kasih sayangnya dikasih sama Allah ya Tapi mungkin tidak disayang beda kasih sayangnya mungkin ya Dan juga karunianya Allah beda kepada orang yang beda akhidah dengan kita Yang tidak percaya kepada Allah Konsepnya gak pernah dibedakan untuk di dunianya Selama kembali kepada bentuk ikhtiarnya Ada orang ahli ibadah Ada orang muslim Tapi males untuk berikhtiar Ya tentunya akan jauh berbeda Allah mah memberi Walaupun dia tidak satu akhidah dengan kita Tapi kesungguhannya Nah kesungguhannya Dalam mencari anugerah Allah Itu pasti akan lebih besar Dan hebatnya sampai-sampai di saat dia yang sudah diberi Kemudian tidak pelit buat berbagi Tidak pelit buat berbagi Itu gak mengenal Mau yang Islam maupun yang non muslim Di saat dia praktekkan Menjadi tangan yang diatas lebih baik daripada tangan yang di bawah Maka pasti Untuk ukuran dunianya Akan Allah gerti dengan yang berlimpah Baik banget Allah ya Mau memberikan dunia luar biasa Dan juga kita sebagai manusia Manusia pada khususnya Ketika kita terlahir di dunia Langsung tuh Allah berikan kasih sayang Berupa kasih sayang dari orang tua Ya yang luar biasa Begitu kita melek mata nih Langsung Anak raja, anak raja Padahal mungkin anak raja apa gitu ya Orang tua tuh gitu ya Saking sayangnya sama orang tua Eh sama anak-anak Iya Pokoknya mau dalam keadaan bagaimanapun Panisya ekonominya Begitu anak terlahir Waduh ini satu karunia Suatu anugerah Langsung diberikan kasih dan sayang kepada anaknya Dari orang tua yang pertama ya Masya Allah Insya Allah Nanti itu lebih Ini bahasan kita panjang ya kak ya Jangan kemana-mana dulu Tetap di Aswal Husna Kita akan lanjutkan sesaat lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih